Pokoknya gini loh, hari ini kita merenung, gak apa-apa nanti biarpun hasil renungan kita, kita ikpain, jelek banget kita, makanan ku harum, kebiasaanku jelek, setiap hari ku nonton, gak bener gak apa-apa, ntar dulu, habis ini kita makan berubah, yang penting sadar dulu Jadi ini ilmu, bagaimana kita menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan, bukan sekedar kita memperbanyak ibadah, akan tapi bagaimana kita menyadari apa sih yang kita lakukan selama ini, yang itu dianggap salah, kita hindari, kita kurangi Dari sepuluh misalnya kita jadikan sembilan, delapan, tujuh, enam, sampai kita bisa meninggalkan semuanya, itu baru hebat Ramadan kita Dan semua orang punya kesalahan yang berbeda-beda, maka dari itu jangan anda sibuk melihat kesalahan orang, lihat dirimu sendiri di rumah, apa kebiasaanmu di rumah, di toko, apa kebiasaanmu di toko, jangan bicarakan orang lain Kita menjadikan diri kita sendiri, apa kebiasaan kita Dosa Yang mungkin mohon maaf banyak, makanya kita merenung Alangkah banyaknya orang puasa ternyata hanya mendapatkan pelapar dan dahaga, kenapa? Mulutnya tidak dijaga, mulai dari pedusta, nyakiti orang, ngomong celekat-celekit Bahkan kadang kepada ibundanya, kepada ayahandanya, mana ada berkah hidupnya Dengan saudaranya, misalnya, ini harus kita, sama pasangannya, istrinya, suaminya Makanya jangan sampai kita itu di Ramadan hanya sibuk, ngurusi ibadah yang namanya sujud ruko, kuasa, baca Al-Quran Tapi kita harus mencoba saat ini, rumah Tuhan berbeda Mengurangi kemaksiatan Khususnya yang hari ini betul-betul mewabah Seperti Corona adalah penyakit pandangan Nular itu Nular, kalau seorang anak melihat bapaknya pernah nonton, akan ditiru Nular langsung Seorang murid yang melihat guru yang nonton, akan ditiru Seorang suami melihat istrinya nonton, niru Karena di rumah menjadi biasa, nonton-tontonannya tidak baik Ini baru berarti kalau kita punya kesadaran, insya Semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi kemaksiatan Ayo kita meredong masing-masing dari kita Makanya jangan biasa kita sibuk mengurusi kejelekan orang Kejelekan kita sendiri Mata kita Kebaikan kita bukan kebaikan di mata manusia saja Tapi yang terpenting baik itu adalah hikmata Allah Di hadapan Allah Allah melihat setiap saat Biarpun di kamar sempit kita, Allah juga tahu Tapi kalau baiknya orang baik hanya berpura-pura Lihat, dia akan tampak kelihatan baik di depan orang Insya Allah Di saat tidak ada orang bebas Seolah-olah Allah tidak melihatnya Na'udzubillah Jadi ini Ramadan yang perlu kami hadirkan Insya Allah adalah kita mengurangi Kemaksiatan-kemaksiatan Pastikan Anda berbismillahillah Karena Allah Kemudian juga membatasi Selagi bukan urusan kerja, cari nafkah Dan sebagainya Membatasi urusan Menggunakan media sosial Tidak usah beralasan mau melihat Youtubenya Bu Yahya Tidak usah alasan itu Kalau sudah disudah niat Jangan nonton Ya jangan sudah Karena nanti ada tambahannya itu Karena setan membisikkan Kan untuk dengar seramah Nah iya plusnya itu loh yang tidak enak Seramah plus tambahannya itu Jadi anggap saja Oleh malam saya tidak mau Saya akan buka sehari hanya beberapa jam Berusaha Hanya untuk keperluan hajat Urusan bisnis saya Urusan saya selesai Kecuali mengtugas kerjaannya Dengan handphone lain cerita Bahkan mungkin kita Kita perlu betul membatasi Dalam semuanya Komunikasi dengan Yang mengundang Mengandung maksiat Mengundang kemaksiatan Ini adalah Yang sering dilupakan Oleh Habba Allah Menyibukkan dirinya Dengan beribadah Tapi lupa bahwasannya Ibadahnya bisa saja Hamus oleh dosa-dosanya Habis Termasuk makanannya Pokoknya gini loh Hari ini kita merenung Tidak apa-apa Nanti biarpun hasil renungan kita Kita ini pahit Jelek banget kita Makananku haram Kebiasaanku jelek Setiap hari aku nonton Tidak benar Tidak apa-apa Ntar dulu Habis ini kita akan berubah Yang penting sadar dulu Kalau tidak sadar Tidak akan bisa Sudahlah Makananku ada ribanya Makananku tidak benar Aku hasil begini Sadari dulu Yang mengangkat Nanti Allah Mulainya dari kita sadar Kemudian kita menyesal Ya Allah Aku masih dalam keharaman Ya Allah Bisnisku tidak jelas Ya Allah Angkat aku dari kehinaan ini Ya Allah Terus adukan Sampai masuk Ramadan Bisa dirubah Yang tidak boleh adalah Cari pembenar Sudah salah Cari pembenar Maka dosa Yang paling dosa itu Yaitu orang yang berdosa Tapi tidak berasa berdosa Itu repot Kapan bisa baik Jadi ayo kita merenung Apa sih mungkin Urusan dengan sesama Urusan dengan saudara Kita harus berbangun keindahan Jangan biasa caci dan Allah Kalau kita pernah mengambil hak saudara Ayo kita kembalikan Kalau belum bisa mengembalikan Ikran meminta maaf Hari ini sebelum masuk Ikran Ramadan Jangan sampai puasa kita sia-sia Umroh sia-sia Haji sia-sia Karena ini digunakan Harta haram Sementara yang dilihat Imam Muhammad Ali Menggambarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah Bukan kitab ini Ada orang tertipu itu Kalau membaca hadis Dan Al-Quran itu Hanya senang keutamaan Pahala ini Keutamaan ini Lupa ancamannya Sehingga dia terpacu Untuk beribadah 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 Tanpa ia sadari Ternyata Pahalanya dihabiskan Dengan dia ngomongin Tetangga Dua hari gak habis-habis Tetangga yang hamil Duar nikah Tetangga yang anak perempuannya Mabuk Tetangga yang anak perempuannya Dua hari gak pulang Dia ngomongin Di majelis taklim Masya Allah Mau kemana orang ini Ayo kita merendung saat ini Agar Ramadan Nanti betul-betul Ramadan Yang berkualitas bagi kita Ramadan yang bermakna Menjauhi kemaksiatan Sehingga Kalau dikatakan Ittaqullaha Ketukotih Pada hari tafsir Menafsiri Takutlah kepada Allah Dengan takut yang sesungguhnya Ini dalam meninggalkan kemaksiatan Kalau meninggal kemaksiatan Berusaha semaksimal mungkin Tapi Ittaqullaha Mastatatuh Bertakualah kepada Allah Semampumu Dalam melakukan kebaikan Kesunahan Kesunahan Fadilah Fadilah itu Jadi kalau maksiat Sebisa mungkin Artinya Mestinya didahurukan sisi ini Bahkan Seandainya Seandainya Ibadahmu Itu hanya Solat Lima waktu Tak Wasarmadun Tak 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 Di Sunda Apa itu Tak Tak Hah Hah Nggak enak Kepanjangan Nggak mantep Anda melakukan Puasa Tak Kemudian Sholat Lima waktu Saja Diar sepakat Kemudian Punya duit Haji Sekali Saja Kalau Memang punya duit Banyak Dewi Zakat itu saja, sekali kemudian Anda tidak menyakiti ibu Anda, tidak menyakiti ayah Anda rizkimu halal tidak menyakiti tetangga tidak menyakiti suami, masuk sorga masuk sorga yang tertibu adalah dia melakukan ibadah tapi ternyata sambil bermaksiat makanya Imam Uzali membuat satu kitab tentang membongkar orang-orang yang tertibu banyak-banyak tertibu itu juga orang ibadah, ibadah tertibu sambil maksiat umrah bolak-balik itu rebutan waris, tidak beres-beres itu namanya masuk neraka lewat Mekah dia, tidak sadar bulan Ramadan lagi ngejar umrah Ramadan rebutan waris itu syaitan ketawa umrah bolak-balik lu ke neraka sama gue kata syaitan, lanjutin umrah lagi rebutan waris, tidak beres tertibu dia kemudian kami kasih rumus sudah lah kita dengan Allah yang maha kuasa untuk mengangkat Anda jika bicara tentang jelek-jelekan tidak ada orang yang lebih jelek daripada Sayyidina Umar bin Khotob sebelum masuk Islam impianya memenggal leher Nabi Khalid bin Walid mukul mundur ke muslim waktu di perang Uhud sampai Sayyidina Hamzah terbunuh kalau bicara tentang jelek-jelek itu adalah Sayyidina Umar bin Khotob sebelum masuk Islam tapi setelah itu Allah angkat menjadi seorang Umar bin Khotob maksudnya apa? yang penting sadar dulu kejelekan Anda ini apa yang repot tidak sadar sejelek apapun kelam mohon maaf insya Allah disini tidak ada dia mabuk iya judia tidak seolah zina semuanya yang mengangkat kita adalah Allah tapi mulailah dari menyadari itu sebuahnya setelah kita mulai dari menyadari mengadulah setiap malam kepada Allah mungkin saat ini ada yang berusaha dengan riba tidak ada riba gede banget ribanya ya Allah entaskan aku dari riba yang saat ini aku berada di dalamnya ya Allah riba 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 setiap hari sampai Anda betul-betul menyesal lihat bersama itulah akan ada pertolongan ini seperti itu dulu mungkin lihat nah kayaknya semua ngadu masing-masing tidak usah jangan terang-terangan dengan orang ketahuan kalau Anda punya kebiasaan jelek ngadu di tengah malam waktu sendiri adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini persiapan di bulan Ramadan ya insya Allah persiapannya adalah kita membiasakan ayo mengurangi kemaksiatan dan semakin orang jauh dari maksiat semakin mudah kita melakukan ketaatan pada akhirnya seperti itu jangan sampai kita tertipu ya tertipu melakukan ibadah seolah-olah dia menjadi orang yang beruntung ternyata tidak beruntung sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi selamat menikmati